Jawa Tengah Jawa Tengah gak hanya dikenal dengan penggunungannya yang menawan. Ada banyak tempat wisata alam yang gak kalah menarik, seperti danau dengan ciri khasnya masing-masing. Tapi dibalik cantiknya danau-danau di Jawa Tengah, ternyata ada beberapa kisah horor yang beredar di sekitar danau-danau tersebut, dan dikenal sebagai Danau Angker. Berikut 9 danau paling angker di Jawa Tengah, Tapi sebelum kamu nonton videonya sampai akhir, jangan lupa buat klik tombol subscribe, share, and like-nya. Happy watching! Pertama, Danau Rawapening Danau yang berada di kota Semarang, Jawa Tengah ini dipercaya sebagai kerajaan gaib. Saat malam hari, terdengar suara gamelan yang keras seolah ada acara hajatan besar di sekitar danau. Kedua, Danau Beko Margasari Danau yang berada di kota Tegal ini kabarnya punya makhluk penunggu yang akan marah saat diusik. Dia bisa membunuh dengan menenggelamkan korban sebagai wujud dari kemarahannya. Wah, serem ya guys. Ketiga, Telaga Ranjung Brebes Telaga yang berada di Kabupaten Brebes ini kabarnya menjadi rumahnya berbagai ikan raksasa yang gak boleh kita pancing. Saat ada warga yang mengambil ikan, warga tersebut akan langsung jatuh sakit. Keempat, Telaga Dringo Telaga yang terletak di Banjar Negara ini konon mempunyai seekor kerbau bertanduk emas sebagai penjaga telaga. Kalau telaga tidak dirawat dengan baik, ia akan meluapkan kemarahannya. Kelima, Telaga Sunyi Saat pengunjung berkata kotor di sekitar telaga sunyi, pengunjung tersebut akan didorong masuk ke dalam air. Ada pula sosok perempuan dan buaya putih yang menampakkan diri. Keenam, Telaga Silating Telaga Silating yang terletak di Pemalang ini dibuka sejak tahun 2001. Konon, tempat ini menjadi lokasi mandinya para bidadari. Biasanya mereka akan bermain air sembari bersendagurau, bener gak ya guys? Ketujuh, Danau Universitas 11 Maret Di danau yang terletak di kota Solo ini kerap muncul penampakan perempuan cantik berambut pendek. Menurut kabar yang beredar, ia adalah mahasiswi tahun 1980-an yang meninggal dunia. Delapan, Telaga Menjer Di Telaga Menjer, Wonosobo ini pengunjung pernah melihat penampakan orang sedang berjalan di atas telaga. Konon, orang tersebut adalah perempuan yang pernah tenggelam dan gak kembali. Sembilan, Telaga Warna Telaga Warna di Wonosobo ini berada di ketinggian sekitar 2200 meter di atas permukaan laut. Kabarnya, orang-orang sering melihat sosok bidadari yang bermain di sekitar telaga. Itulah guys, sembilan danau di Jawa Tengah yang terkenal angker. Semoga info ini bisa jadi referensi liburan kamu ya guys. Kalau kamu ada info menarik lainnya, kamu boleh share di kolom komen. Semoga bermanfaat and bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!